Cara mengatasi kalau dia udah berlubang, otomatis ditambal. Nah, usia 12 tahun itu lagi masa-masa giginya campuran. Jadi, ada beberapa gigi yang sudah gigi permanen, tapi mungkin masih ada satu atau dua gigi yang masih gigi susu. Nah, gimana caranya? Diperhatikan itu giginya. Biasanya orang tuanya yang punya andil lebih besar. Jadi, diajak anaknya kalau misalnya anaknya disuruh-suruh biasanya umur segitu udah nggak mau. Ya, mau tidak mau sama orang tuanya, kita jika giginya bareng-bareng. Nah, orang tua kontrol rutin 6 bulan sekali ke dokter. Supaya nanti pada saat giginya semua sudah permanen, itu nggak menyesal karena giginya sudah terjaga dengan baik pada saat dia masih usia di. Biasanya dicek dulu yang hancur itu tambalannya, ataukah malah justru biasanya kalau pasien-pasien saya itu yang hancur janginya. Jadi, giginya nggak kuat. Karena biasanya tambalannya sudah terlalu besar, sudah lebih dari setengah bahkan 3 perempat giginya. Nah, biasanya giginya nggak kuat untuk menahan beban sekarankunya, itu giginya yang suka hancur. Nah, biasanya datang lagi ke dokter. Kalau masih bisa ditambal, kita akan tambal. Tapi kalau udah nggak bisa, jadi kita sarankan pakai crown. Jadi, lebih kuat. Oh, itu bisa jadi pada saat pembersihan sebelum ditambal, itu mungkin masih ada tersisa sedikit sisa-sisa yang masih harus dikeluarkan. Nah, biasanya dicek lagi ke dokter. Pada umumnya, dokter akan menyarankan untuk dironsen. Nanti setelah dironsen, dokter akan lihat apakah masih bisa dirawat lagi untuk ditambal. Apakah harus kita mulai rawat marufnya? Karena bisa jadi juga itu sensitif terhadap bahan-bahan. Gitu. Jadi, biasanya gini loh, Kak. Kalau saya dikasih obat sama dokter, itu biasanya ada jangka waktunya. Nah, biasanya setelah obatnya habis, kembali lagi ke dokter. Nah, rata-rata pasien kebanyakan karena sudah dikasih obat sudah tidak sakit, dia udah lupa dokternya. Nah, jadinya gini-ginya sakit lagi. Nah, Kak harus ingat, semua obat yang diberikan kepada dokter biasanya itu ada dosisnya berapa kali sehari, terus berapa hari. Nah, gigi itu sakitnya bisa diredakan dengan obat. Tapi lubangnya itu nggak bisa sembuh sendiri, harus ditambal. Jadi, kalau misalnya dia sudah sembuh, karena sudah tidak nyeri lagi, datanglah ke dokternya, tanyakan rencana treatmentnya berikutnya apa. Gigi berlubang itu bisa ditambal. Tapi kalau dia sudah goyang, dokter harus cek dulu. Tingkat kegoyangannya itu ada beberapa tahap. Nah, nanti kalau memang masih memungkinkan untuk ditambal, Kak, pasti dokter akan tambal. Tapi kalau udah nggak bisa, maaf gigi yang goyang itu kita relakan saja. Nanti setelah dicabut, kita pasang gigi penggantinya. Biasanya gigi yang berlubang, copot kropos sedikit-sedikit lama-lama udah rata sama gusinya. Nah, untuk gigi dewasa, Kak, jangan lupa ada akarnya yang tertanam di tulang gigi. Nah, itu nggak bisa copot sendiri. Kenapa? Karena dia panjangnya, itu kurang lebih 1-2 cm. Nah, dia tertanam di tulang, otomatis dia sangat keras. Gigi itu punya struktur yang terkeras sama struktur di tulang. Jadi, kalau misalnya giginya udah nggak ada mahkotanya, akarnya itu masih ketinggalan, Kak. Silahkan dateng ke dokter. Dokter akan cek kalau memang harus diambil semuanya. Diambil. Tunggu gusinya sembuh dulu. Nanti baru dokter akan sarankan untuk pasang gigi palsu. Jadi, giginya kalau dewasa itu nggak bisa copot sendiri semuanya. Kecuali gigi anak-anak. Karena kalau gigi anak-anak itu akarnya akan lama-lama resolve digantikan dengan gigi permanen. Ass. 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 Ass.